Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Dan tentunya kalian tahu siapa Pada kali ini gue mau bahas tentang uniform Yang bakalan keluar pada update tambahan nanti Yaitu uniform terbaru dari Black Bolt Dan juga uniform dari Morgan Le Fay Ini serius sih Kalau gue pikir-pikir kan Nanti uniform bakal bertepatan dengan event Halloween Dan itu udah dikonfirmasi juga sih Sama pihak dari developer Gamer for Future Fight-nya gitu ya Nah jadi gue rasa tuh Nantinya untuk uniform dari Halloween tersebut adalah Uniform dari Morgan Le Fay dan juga Black Bolt Mana Morgan Le Fay gue? Bentar Universal ya Gue agak sedikit kecewa ya Lagi-lagi ada karakter yang di-upgrade Tapi gak bakal berguna Tanpa uniform terbarunya Dan uniform terbarunya itu Ya kan memaksakan kalian harus beli gitu Kalau misalkan memang kalian itu Mau pakai karakter tersebut Biar berguna Dan parahnya kenapa? Parahnya ya Uniform tersebut Pewol gitu Gue yakin sih Kalau misalkan dari Uniform Pewolnya itu adalah Morgan Le Fay Pertama karena memang Biasanya sih Karakter dengan uniform Original yang Pewol itu tuh Adalah Karakter Waifu-nya gitu Atau karakter ceweknya gitu kan Karakter female-nya Dibandingkan karakter cowoknya Kayak misalnya kan Yang limited edition itu tuh Kayak si Cable gitu kan Pasangannya si apa? Pasangannya si Enchantress gitu kan Enchantress itu kan Dia Pewol tapi Gak dapat upgrade Untuk tiernya gitu Jadi masih level 70-an gitu kan Terus juga kayak misalnya Si Deadpool Ya kan Yang dapet Pewolnya siapa? Yang dapet Pewolnya Waifu-nya gitu kan Si Deadpool gitu kan Terus lebih-lebih lagi Kayak kemarin gitu Storm Yang Limited edition Crystal-nya Justru malah Iceman Dan Storm Tanpa Uniform terbarunya Ya kan Nah itu tuh Ya Kagak kepake banget gitu kan Malah justru yang Mohawknya itu tuh Ya ampas banget gitu Jadi emang Memaksakan kalian harus pake Uniform terbarunya Yang Pewol gitu Itu Bener-bener mengecewakan sih Jadi Saran dari gue ya Karena memang Disini Bagusnya Bagusnya itu tuh Untuk Black Bolt-nya Ya kan Itu tuh dapet Peningkatan tier 4-nya Jadi Gue rasa sih Kalau misalkan nantinya Dia Pasti sih gue rasa ya Karena Dia tuh jadi karakter Limited edition Untuk uniform Original sekarang ini Di Halloween Iya kan Nah Bakal kepake gitu Nah tapi gue gak tau sih Seberapa Bagusnya Uniform tersebut Tapi bakal tetep gue review Nantinya Dan bakal gue compare juga Dengan uniform Yang udah gue beli Ini ya Uniform Marvel X Nah Jadi Kalau misalkan Tingkatnya ke tier 4 Bagus lah gitu Nah Dan Uniform nantinya Kalau misalkan Dia limited edition Itu apakah kena diskon Tentu enggak Gak bakal kena diskon Untuk uniformnya Nah Terus juga Apa namanya Bakalan ada diskon 40% lagi enggak Kalau misalkan kalian nanya Kayak gitu Kayaknya sih enggak Karena Kayak kemarin aja Storm itu sama Iceman Kayaknya Kalau misalkan bukan karena Event bulanan diskon 40% Gak bakalan dapet deh Kayak gitu ya Jadi gue rasa sih Yaudah jelas Limited edition Gak bakalan dapet diskon Untuk event Event Discon uniform Nah jadi Kalau misalkan Limited edition Yaudah harganya bakal Normal Normal Normalnya berapa sih 1850 ya Kok disini Udah Uniform gold Semua ya Untuk black bolt Selain dari Marvel X itu Mana sih Tuh Oh enggak 1750 Berarti nanti Kayaknya sih 1750 1850 Gue lupa deh Pokoknya kalau limited edition Kisaran segitu Tapi Yang jelas normalnya 1750 Ya kan Jadi Kalian persiapkan aja Nah Kalau misalnya Uniform limited edition crystal Ya kan Kayak misalnya Quicksilver Atau Semisalnya Cable gitu Bagusnya sih Durasinya itu tuh Enggak sama seperti Event Discon 40% Jadi durasinya itu Dia agak lama gitu Kayak sekitar 10 harian gitu deh Kayaknya enggak sampai 2 minggu Atau 10 harian Atau Mungkin paling lama Ya 2 mingguan lah Gitu ya Jadi misalkan Sekarang release nih Terus nanti Durasi Pembelian limited edition tuh Hanya batas waktunya itu 10 hari Jadi kalian masih bisa Ngumpulin crystal Untuk beli Uniform dari Black Bolt tersebut gitu Yang limited edition Dan Udah jelas ya Limited edition itu Enggak bakal dijual Ya kan Enggak bakal dijual lagi Karena Ya udah jelas Statusnya limited edition Dan akan dijual kembali Pada event-event tertentu Yang dimana Event tersebut Adalah Event bertepatan Jadi misalnya Kalau misalkan disini kan Dia event Halloween Berarti Yaudah munculnya Pas di Halloween-Halloween aja Gitu Kayak gitu guys Kayak misalnya Untuk uniform summer Yaudah Karakter-karakter Dengan uniform summer Itu bakalan Dijual di event-event summer aja Gitu Selebihnya sih Udah gak bakalan Dapat Di event-event tertentu Gitu Ataupun dijual terus-terusan Kayak gitu guys Jadinya Kalian persiapkan lah Dari sekarang nih Gue rasa sih Kalau misalkan kalian Nabung-nabung kristal Ya kan Atau kalian cari-cari kristal Dari upgrade Level hero gitu Level 70 80 mungkin Itu bakal ngebantu kalian Untuk Mempercepat Untuk menyimpan kristal Gitu Ya kan Oke guys Mungkin itu dulu aja Untuk pembahasan kali ini Dan nanti kita lihat aja Ya kan Uniform bakal gimana Dan gue rasa sih Bakalan paywall Dan udah jelas yang Paywallnya itu adalah Dan gue rasa Kalau misalkan Tanpa uniform itu Gue rasa gak bakal berguna Nah jadi kita kayak Dipaksa untuk beli Gitu loh Ya kan Parah sih itu Ya oke lah guys Mungkin itu dulu aja Untuk menyimpan kali ini Semoga video ini bermanfaat Salam Lord Bawan